Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahas modul Al-Hantar Ilmu Nahu. Dan sekarang kita akan bahas bagi Al-Ketika. Di sini ada kata-kata. Al-Ismu. Al-Isim. Al-Fi'lu. Si'il. Al-Hafu. Al-Huruf. Kita bahas definisinya. Kemudian di sini ada kata-kata. Mabni'un dan Mu'arabun. Mabni'un dan Mu'arabun. Kejelasannya sebagai berikut. Sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ada yang Mabni dan ada yang Mu'arab. Isim nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ada yang Mabni, ada yang Mu'arab. Si'il juga begitu. Ada yang masuk kelompok Mabni, ada yang masuk kelompok Mu'arab. Kalau suruh semuanya Mabni. Suruh semuanya dimasukkan ke dalam kelompok Mabni. Mabni itu artinya tetap. Tetap harokat akhirnya dimanapun posisinya dalam kalimat. Jadi kalau tata itu Mabni, maka ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, harokat akhirnya tetap tidak berubah. Sedangkan Mu'arab, kebalikannya. Mu'arab itu artinya berubah. Harokat akhirnya bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Di sini ada contoh. Atau perhatikan di sini lafaz Zalika. Yang artinya itu dengan lafaz Arrojulu. Yang artinya laki-laki. Atau orang. Atau laki-laki. Lebih tepatnya laki-laki. Arrojulu itu laki-laki. Pada kalimat pertama. Ja'a Zalika Rojulu. Telah datang laki-laki itu. Di sini tulisannya. Ja'a telah datang. Zalika itu. Rojo laki-laki. Tapi terjemahinnya. Telah datang laki-laki itu. Ya. Di sini ada contoh. Perhatikan Zalika. Harokat akhirnya. Pathah. Harokat akhirnya. Bokah. Tapi pada kalimat yang kedua. Ro'a itu Zalika Rojula. Ro'a itu Zalika Rojula. Ro'a itu artinya. Aku telah melihat. Zalika Rojula. Ya. Laki-laki itu. Ya. Harokatikan Zalika. Harokat akhirnya. Pathah. Arrojula. Sekarang sudah berubah dia. Tadinya Bokah. Arrojulo. Sekarang jadi Arrojula. Kemudian pada kalimat yang ketiga. Ya. Salam tu ala Zalika Rojuli. Salam tu. Aku telah memberi salam. Ala atas atau kepada. Zalika Rojuli. Laki-laki itu. Di sini lapas Zalika. Ya. Tetap harokat akhirnya Pathah. Sedangkan Arrojuli. Ya. Tadinya Rojula. Atau di awal Arrojulo. Sekarang jadi Arrojuli. Berubah jadi Nasrong. Nah di sini bisa kita simpulkan. Laki-laki. 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 Kata apa saja. Yang maksudnya. Kedalam kelompok Mabni. Dan kata apa saja. Yang maksudnya. Kedalam kelompok Mabni. Yang nanti selamatkan kita bahas. Di dalam kitab Al-Mu'yasar. Yang penting di sini adalah. Mengerti dulu. Apa itu istilah Mabni. Dan apa itu istilah Mabni. Jadi Mabni itu yang harokat akhirnya tetap. Dengan Mabni itu yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya'adun la'ilaha ilaha ilaha. Astagfirullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.